Intro Selamat malam teman-teman semuanya Sobat Subi semuanya yang sudah join Baik itu di Google Meet ya Ataupun buat teman-teman semuanya Untuk malam hari ini Jumat tanggal 3 Februari ya 2023 Kita kembali bertemu lagi Kita kembali berjumpa lagi ya Di acara webinar kita malam hari ini Dengan topik ataupun tema ya Malam hari ini kita akan membahas lagi nih Seputar lilin aromaterapi ya Dengan narasumber ahlinya Beliau adalah Neng Indah Nur Alita Atau Neng Indah Halo Neng Indah, selamat malam Selamat malam Selamat malam Apa kabar Neng Indah hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat Alhamdulillah Oke Ya Sobat Subi yang belum kenal ya Dengan Neng Indah Mungkin juga sudah ada yang kenal nih Soalnya dari Neng Indah juga Sudah pernah membahas ya Tentang lilin aromaterapi Dan malam ini kita akan kembali membahas lagi Seputar lilin aromaterapi Dan untuk manfaat-manfaat yang lainnya ya Yang mana beliau ini adalah Seorang owner ya Untuk akun Instagramnya sendiri itu adalah Ina underscore craft Underscore candle ya Yang mana beliau ini Memulai usahanya itu sejak tahun 2019 Yang mana beliau ini Berasal dari Semarang, Jawa Tengah Ya ini masih rakyatnya Pak Genjar ya Neng Indah ya Menghadapi musim yang Apa ekstrim ini ya Cuaca yang sedang ekstrim banget nih Kadang panas banget Kadang hujan lebat Kadang juga angin ya Ini udah mulai angin lagi Pastinya Dari kita itu Harus lebih ekstra lagi ya Untuk menjaga kesehatannya Apalagi kalau misalnya ditambah dengan kerja ya Untuk pikiran itu kan juga harus relax ya Setiap harinya Supaya nanti kita juga bisa Apa tetap sehat Nah Kalau ngomong-ngomong tentang kesehatan nih ya Boleh dibagi tipsnya gak sih Neng Indah Gimana sih cara menghadapi Cuaca yang sedang ekstrim ini ya Atau mungkin dari tips Neng Indah sendiri Untuk menjaga kesehatan di cuaca yang sedang ekstrim ini tuh gimana sih Silahkan Neng Indah Iya Terima kasih Ya memang Saat ini sih memang musim Lagi ekstrim ya Itu kalau Saya sendiri Saya memang Biasa Apa Konsumsi Menjaga Kesehatan dengan Salah satunya Mengkonsumsi rutin Itu Madu Kemudian Kemudian Saya juga Minum vitamin Dan yang penting kita juga tetap menjaga pikiran kita agar selalu relax Kemudian agar Maksudnya tidak kita tidak sepanung gitu ya Mungkin itu yang secara gampangnya seperti itu Oke Iya bener banget sih ya Harus Apa Menjaga pikiran itu juga pengaruh ya Neng ya Menjaga pikiran Salamin Itu juga penting Madu juga ini Penting banget ya Ternyata madu juga banyak manfaatnya Oke Nah Untuk lilin aroma terapi nih ya Tidak hanya bisa digunakan untuk hiasan semata Atau sebagai sumber penerangan saja Karena dibalik bentuknya yang cantik Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan Seperti namanya Lilin ini bersifat aroma terapi Yang bisa memberikan efek menenangkan Dengan lilin ini Ruangan bisa menjadi wangi Sehingga penghuni bisa betah berlama-lama di rumah Bentuk dan warnanya pun unik-unik Serta cantik Membuat lilin ini juga bisa dijadikan sebagai hiasan Kamu bisa letakkan lilin di sudut-sudut rak rumah Aroma khasnya seperti lavender, peppermint Dan lainnya membuat masuk ke daya ingat dan momen tertentu Sehingga jika suatu saat teman-teman mencium aroma yang sama Akan mengingat nih kenangan yang pernah terjadi saat itu Dengan lilin aroma terapi Jenisnya juga banyak banget ya Ada parafin wax, palm wax, soy wax Dan masih banyak lagi Nah untuk lebih jelasnya Atau untuk lebih detailnya ya Untuk malam hari ini Akan dibahas nih oleh Neng Indah ya Untuk tema dari relaksasi ya Dengan lilin hias aroma terapi Dan bagaimana caranya Nanti akan dijelaskan langsung oleh Neng Indah Dan buat Sobat Subi disini yang punya pertanyaan ya Seputar materi yang malam hari ini akan disampaikan Silahkan nanti bisa langsung ditanyakan aja Di room chatnya Nanti akan saya bantu Bacakan ya dari Neng Indah Yang akan bantu menjawabnya Oke Dan tanpa berlama-lama lagi Silahkan Neng Indah Langsung saja Untuk memaparkan materinya Silahkan Ya baik Makasih Selamat malam Semua yang ada disini Mungkin Kalau kita bicara Kesehatan Sebetulnya Tadi saya juga Sudah menyampaikan sedikit Bahwa Kesehatan itu Ada kesehatan secara mental Mungkin Secara fisik Nah Kemarin Kalau kita bicara Kesehatan mental Mental yang baik itu adalah Kondisi ketika Batin kita Mas Berada dalam keadaan tentram Tenang Kemudian Kita bisa menikmati Kehidupan kita sehari-hari Kemudian Sebaiknya Kalau orang yang Mentalnya terganggu Tentunya akan mengalami gangguan Kemampuan berpikir Maupun Yang akhirnya akan Membuat gangguan Depresi Jadi ini Saya bagi menjadi dua Mungkin Itu kesehatan mental Maupun nanti Kesehatan secara fisik Nah Kemarin pada saat kita itu Mengalami pandemi Itu kan ada Virus corona Saya juga Mengalami sendiri Pada tahun 2020 Saya itu Yang awal itu Jadi virus corona Menjadi pandemi Itu memicu Perubahan besar Pada perilaku manusia Itu memang Memang secara nyata Seperti itu Kemudian Dampaknya apa Dampaknya Banyak orang Merasa cemas Takut Dan memikirkan Hal-hal yang buruk Tentang masa depan Terutama pada Korban yang positif Virus corona Dan ini akan Mengakibatkan bahwa Kondisi Menyebabkan Ada Perubahan pada Mental Orang yang Mungkin menjadi Pengidap Atau Kena virus ini Kemudian Saya juga Mencoba Mencari Data Bahwa Depresi Di Indonesia Itu Cukup Dari Sekitar 1161 Responden Itu Disampaikan bahwa Pada tahun Pada saat pandemi Itu pada Tahun 2020 Itu ada Terjadi peningkatan Kurang lebih Sekitar 28% Nah Pada tahun 2021 Itu juga Terjadi peningkatan Jadi Trendnya itu Pada saat pandemi Memang Terjadi peningkatan Kemudian Pada Tahun 2021 Itu menjadi Sekitar 36% Kemudian Bagaimana Sebetulnya Mengatasi Depresi Nah Ini Bisa kita Kita Capai Dengan Kondisi Dengan kita Rajin Olahraga Secara teratur Mungkin Sekitar 3-5 Kali Dalam Seminggu Mungkin Dengan durasi Kurang lebih 30 menit Misalnya Dengan Yang ringan-ringan Saja Mungkin Dengan Jalan Kaki Mungkin Mengitari Perumahan Kita Ataupun Kita Untuk Menambah Semangat Mungkin Kita Berada Di Lokasi Misalnya Kalau di Semarang Ada Namanya TLC Itu Menjadi Pusat Pusat Olahraga Untuk Masyarakat Semarang Kemudian Kita Sering Bersosialisasi Mungkin Ketemu Dengan Teman Atau Yang lain-lainnya Sehingga Kita Bisa Mencari Komunitas Yang Baik Jadi Kita Tidak Usah Menyendiri Kemudian Kita Perlu Asupan Gisi Yang Baik Itu Itu Juga Akan Mengatasi Depresi Kemudian Bersikap Terbuka Sepada Orang-orang Jadi Kalau Kita Bisa Bersikap Terbuka Tentunya Kalau Ada Masalah Kita Tidak Memikirkan Sendiri Jadi Ada Kita Bisa Mungkin Saling Bertukar Pikiran Dengan Teman-teman Atau Yang Lainnya Kemudian Menghindari Konsumsi Alkohol Ini Menurut Buku Yang Saya Baca Kemudian Salah Satunya Juga Adalah Melakukan Relaksasi Yaitu Dengan Meluangkan Waktu Untuk Melakukan Relaksasi Ini Nanti Relaksasi Bagaimana Caranya Nanti Di belakang Akan Saya Terangkan Kemudian Kalau Terkait Dengan Masalah Kesehatan Secara Fisik Kalau Kita Itu Terutama Masyarakat Yang Hidup Di Kota-kota Besar Misalnya Di Jakarta Atau Di Lain-lain Itu Ada Kita Sering Kadang Stres Ya Mungkin Dengan Kondisi Apa Transport Di Di Semarang Pun Juga Sekarang Itu Sudah Sudah Sering Terjadi Kemacetan Jadi Kita Merasa Kadang Capek Di Jalan Kemudian Capek Kepikiran Kita Itu Juga Menjadi Salah Satu Hal Yang Apa Di Kehidupan Modern Seperti Ini Akan Mengikuti Kita Nah Itu Sebabnya Kita Perlu Mencari Cara Untuk Melepaskan Kepenatan Tersebut Mungkin Salah Satunya Yang Apa Mungkin Saya Rekomendasikan Adalah Dengan Memanfaatkan Lilin Aroma Terapi Yaitu Apa Itu Memanfaatkan Lilin Aroma Terapi Yaitu Melakukan Meditasi Dengan Aroma Terapi Atau Mungkin Sekedar Kita Bersantai Beristirahat Mungkin Di Tempat Yang Lebih Nyaman Untuk Kita Dengan Mungkin Kita Kalau Kita Bayangkan Bahwa Kita Berada Suatu Tempat Dengan Apa Mondisi Ada Banyak Lilin Ada Penerangan Yang Itu Tentunya Sangat Apa Ya Mungkin Cukup Membuat Kita Akan Terlepas Dari Beban Atau Stres Kita Selama Ini Kemudian Selanjutnya Akan Kalim Bih Bahas Mengenai Relaksasi Dengan Lilin Aroma Terapi Mungkin Tentang Sebelumnya Tentang Lilin Aroma Terapi Lilin Aroma Terapi Itu Apa Itu Adalah Lilin Yang Mengeluarkan Aroma Jadi Lilin Yang Mengeluarkan Aroma Dan Aroma Itu Adalah Aroma Yang Ditambahkan Pada Saat Pembuatannya Dimana Kandungan Aroma Terapi Dari Lilin Tersebut Akan Menguat Apabila Dibakar Jadi Dan Selanjutnya Aroma Tersebut Akan Mengisi Ruangan Yang Tersebar Dan Tersebar Dan Kemudian Mengisi Ruangan Yang Ada Di Sekitar Kita Kemudian Manfaatnya Apa Secara umum Memang Manfaat Lilin Aroma Terapi Adalah Kalau Ini Tentunya Saya Itu Ini Seperti Yang Di Ada Di Matari Saya Di Baparan Saya Ini Ada Bentuk Seperti Aquarium Ini Sebetulnya Ini Bukan Bukan Aquarium Tetapi Ini Salah Satu Lilin Aroma Terapi Buratan Saya Yang Saat Ini Ada Di Posisi Ada Di Galeri Kreatif Kota Semarang Jadi Memang Ini Bentuknya Cukup Besar Dan Memang Saya Buat Ini Ada Lilin Gel Dan Lilin Soy Wet Jadi Dengan Maksud Bahwa Di Depan Itu Bisa Untuk Hiasan Jadi Kita Bisa Memandangnya Tetapi Kita Juga Bisa Relaksasi Dengan Aroma Terapi Mencium Aroma Terapi Dengan Lilin Yang Ada Di Dalam Di Dalam Apa Ini Ada Apa ya Semacam Gelas Di Dalam Itu Memang Jadi Bisa Selain Menghirup Menghirup Lilin Aroma Terapi Juga Ada Hiasanya Jadi Kalau Fungsinya Secara Umum Adalah Untuk Bisa Untuk Mempercantik Rumah Untuk Dekorasi Rumah Kemudian Memberikan Efek Menenangkan Dan Nyaman Atau Relaksasi Kemudian Mengurangi Stress Dan Kelalahan Kalau Tadi Kita Di Jalan Cukup Lama Dan Apa Banyak Kemacetan Tentunya Kita Merasa Lelah Mungkin Kita Bisa Dengan Memandang Lilin Aroma Terami Dan Menghirup Itu Bisa Mengurangi Stress Kemudian Membuat Kualitas Tidur Menjadi Lebih Baik Kemudian Meningkatkan Semangat Dan Energi Dan Memberikan Meredakan Untuk Merihilangkan Rasa Sakit Kemudian Untuk Manfaat Lilin Aroma Terapi Dari Tiap Aromanya Sendiri Itu Memang Banyak Sekali Jadi Kalau Kita Di Pasaran Juga Cukup Banyak Dengan Varian Aroma Itu Cukup Banyak Jadi Ada Vanila Kemudian Ada Rempah Rempah Dan Lain Lain Ini Ada Lilin Yang Bisa Untuk Meredakan Stress Yang Dimana Bahwa Manfaat Lilin Aroma Terapi Yang Pertama Bisa Meredakan Stress Jadi Ada Penelitian Salah Satu Penelitian Bahwa Ekstrak Ini Lavender Jadi Ekstrak Lavender Atau Bunga Lavender Yang Berwarna Ungu Ini Dalam Lilin Aroma Terapi Memiliki Kemampuan Untuk Mengurangi Kecemasan Dan Depresi Secara Holistik Selain Itu Lavender Juga Memiliki Kemampuan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kualitas Tidur Dengan Cara Membuat Seseorang Dalam Keadaan Pikiran Yang Tenang Kemudian Yang Berikutnya Adalah Lilin Aroma Terapi Bisa Meningkatkan Suasana Hati Jadi Lilin Aroma Terapi Ini dapat Menciptakan Ketenangan Membantu Meringankan Kejala Stress Dengan Menurunkan Hormon Kortisol Di Dalam Tubuh Lilin Dengan Aroma Kayu Manis Ini Terutama Kayu Manis Kemudian Aroma Lemon Aroma Jahe Itu Dibuat Untuk Mengaktifkan Serotonin Dan Dopamin Sehingga Dapat Mendukung Suasana Hati Yang Menjadi Positif Suasana Hati Yang Positif Dapat Meningkatkan Energi Yang Mungkin Positif Juga Untuk Tubuh Kita Kemudian Dapat Menenangkan Pikiran Aroma Dari Lilin Aroma Terapi Dan Dari Ekstrak Bunga Herbal Seperti Lavender Papermin Itu Bermanfaat Untuk Menenangkan Pikiran Karena Dapat Mengurangi Kadar Hormon Kortisol Di Dalam Tubuh Kortisol Ini Sendiri Merupakan Salah Satu Hormon Yang Terlibat Dalam Respon Stress Jadi Kalau Kita Respon Stress Tentunya Kadar Kortisol Di Dalam Tubuh Kita Akan Menjadi Tinggi Kemudian Apalagi Manfaat Lilin Aroma Terapi Itu Salah Satunya Juga Bisa Mengatasi Kalau Kita Kesulitan Tidur Jadi Kita Mungkin Lilin Kita Bakar Kita Hirup Aromanya Nanti 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 Membuat Tubuh Menjadi Tenang Dan Relax Dengan Suasana Nyaman Tersebut Mungkin Akan Kita Mudah Tidur Di Malam Hari Nah Ini Aroma Apa Saja Yang Bisa Meningkatkan Apa Efek Relax Itu Adalah Aroma Mawar Kemudian Kamumail Terus Seder Wood Itu Bisa Meningkatkan Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Kemudian Ada Yang Di Salah Satu Apa Huku Itu Dikatakan Bahwa Lilin Aroma Terapi Bisa Mengatasi Alergi Dan Infeksi Itu Dengan Aroma Kayu Putih Kalau Kita Menghirup Aroma Kayu Putih Itu Kalau Saya Pribadi Saya Biasa Kalau Mungkin Saya Sudah Mau Terasa Flu Biasanya Saya Juga Menghirup Kayu Putih Jadi Agak Membuat Membuat Meredakan Kemudian Mempertahankan Konsentrasi Ini adalah Aroma Dari Citrus Itu Dapat Efektif Untuk Meningkatkan Konsentrasi Kita Kemudian Apakah Semua Lilin Aroma Terapi Itu Bagus Nah Itu Tergantung Bahwa Lilin Aroma Terapi Itu Di Pasaran Juga Banyak Mungkin Ada Lilin Terbuat Dari Bukan Yang Organik Ataupun Dari Tumbuhan Itu Ada Kemudian Ada Juga Yang Mungkin Terbuat Dari Sisa Minyak Bumi Nah Makanya Mungkin Pintar-pintarnya Kita Harus Pandai Untuk Memilih Lilin Aroma Terapi Yang Seperti Apa Mungkin Bisa Kami Berikan Sedikit Mungkin Klu-klunya Bahwa Yang Pertama Mungkin Kita Harus Mengetahui Bahan-bahan Dasar Untuk Membuat Lilin Jadi Ada Beberapa Tadi Sudah Saya Sebutkan Adalah Yang Lilin Dari Bahan Tumbuh-tumbuhan Seperti Dari Kedelai Itu Namanya Lilin Soywax Kemudian Dari Parafin Itu Kalau Parafin Adalah Berasal Dari Sisa Minyak Bumi Jadi Mungkin Kalau Kita Hirup Tentunya Mungkin Tingkat Keamanannya Juga Perlu Kita Perhatikan Kemudian Ada Yang Terbuat Dari Lebah Lebah Itu Biswax Kemudian Dari Palem Palm Wax Dan Ada Lagi Yang Terbuat Yang Tadi Contoh Saya Terbuat Dari Gel Jadi Kalau Gel Ini Memang Secara Secara Pemanfaatannya Adalah Untuk Sebagian Besar Untuk Hiasan Jadi Karena Lebih Terlihat Seperti Netral Natural Itu Memang Gel Wax Ini Kemudian Yang Yang Kedua Yang Kedua Mungkin Kita Perlu Mengetahui Bahan Aromanya Jadi Aroma Itu Juga Bisa Dibuat Atau Dicampurkan Dari Essential Oil Maupun Dari Fragrine Oil Jadi Kalau Yang Lebih Alami Lebih Natural Itu Adalah Yang Essential Oil Tapi Memang Bahwa Yang Essential Oil Tentunya Ada Perbedaan Perbedaan Di Harga Tetapi Untuk Lebih Amannya Mungkin Kita Memilih Yang Kalau Regumnya Saya Pakai Yang Essential Oil Kemudian Yang Berikutnya Adalah Mengetahui Sumbunya Ini Juga Karena Terkait Dengan Sumbu Ini Terkait Lebih Banyak Kepada Gas Buang Yang Dihasilkan Jadi Kalau Kita Membuat Apa Api Kita Membakar Membakar Lilin Tentunya Yang Dibakar Pertama Adalah Ini Sumbunya Nah Sumbu Ini Bisa Ada Yang Terbuat Di Pasaran Ada Yang Terbuat Dari Bahan Katun Kemudian Ada Yang Bahan Sintetis Kita Tergantung Kita Kebutuhan Kita Kita Mau Seperti Apa Kalau Kita Memang Untuk Relaksasi Jadi Untuk Kita Hirup Tentunya Kita Butuh Yang Aman Untuk Tubuh kita Kemudian Yang Berikutnya Adalah Mengetahui Tipe Tipe Wadah Lilin Kenapa Ini Dipertimbangkan Karena Terkait Dengan Banyak Kuantitasnya Kuantitas Dari Lilin Itu Sendiri Jadi Kalau Wadah Kecil Tentunya Waktu Untuk Membakar Nya Juga Semakin Sedikit Tetapi Kalau Yang Cukup Besar Tentunya Kita Akan Bisa Membakar Atau Kita Akan Bisa Merasakan Manfaatnya Lebih Banyak Kemudian Ini Saya Sadur Ada Penelitian Yang Dilakukan Pada Tahun 2007 Oleh Asosiasi Para Pecinta Maupun Pembuat Lilin Di Eropa Bahwa Mereka Menyimpulkan Bahwa Tingkat Bahan Kimia Yang Terdapat Pada Lilin Itu Masih Jauh Dari Jumlah Yang Akan Menyebabkan Masalah Kesehatan Jadi Sudah Disampaikan Bahwa Ini Memang Kalau Beberapa Bahan Kimia Seperti Yang Terkandung Dalam Misalnya Parafin Dan Mungkin Kandungan Aromanya Sendiri Ini Cukup Masih Cukup Aman Untuk Tubuh Kita Kemudian Yang Berikutnya Mungkin Teman Teman Juga Atau Disini Kita Sering Mengalami Mungkin Bagaimana Membuat Lilin Itu Lebih Awet Meskipun Kita Beli Yang Kemasan Kecil Gemasan Misalnya Hanya Isi Sekitar 30 Gram Itu Cukup Kecil Itu Bagaimana Kita Membuat Atau Tipsnya Untuk Lilin Awet Dan Tetap Wangi Jadi Kita Pertama Mungkin Nyalakan Lilin Pada Awal Itu Satu Sampai Dua Jam Terlebih Dahulu Jadi Jangan Lama-lama Mungkin Satu Sampai Dua Jam Terlebih Dahulu Kemudian Sebelum Sebelum Kita Menyalakan Kita Harus Biasanya Kalau Seperti Saya Membuat Itu Memang Sumbu Lilin Biasanya Saya Buat Ada Hiasanya Jadi Mungkin Saya Buat Seperti Peri Itu Kemudian Seperti Bentuk Kadang Ada Bentuk Love Seperti Ada Bentuk Yang Lain Itu Sebaiknya Sebelum Dinyalakan Kita Potong Dulu Jadi Kita Potong Mungkin Dengan Apa Sepanjang Kurang Lebih Dari Dasar Lilin Lilin Itu Kurang Lebih Dua Milimeter Jadi Agar Lilin Tetap Tahan Lama Kemudian Juga Dengan Ketinggian Sumbu Yang Cukup Cukup Itu Juga Akan Membuat Kalau Biasanya Lilin Itu Kan Kalau Kita Nyalakan Biasanya Akan Timbul Seperti Terowongan Jadi Ada Seperti Tidak Rata Semua Jadi Ada Yang Kanan Itu Kanan Agak Apa Ya Kalau Bahasa Jawa Yang Itu Mendelep Yang Satunya Agak Ke Atas Jadi Bisa Timbul Terowongan Jadi Makanya Perlu Perlu Dipotong Atau Dalam Bahasa Perlilinan Biasanya Disampaikan Bahwa Diterim Terlebih Dahulu Itu Dengan Dipotong Kemudian Kita Juga Perlu Jangan Meninggalkan Lilin Sepanjang Malam Jadi Kalau Kita Menghidupkan Jangan Lupa Kita Untuk Mematikannya Jadi Kita Selain Untuk Menghemat Juga Paling Tidak Kita Juga Menghindari Kalau Ada Bahaya Lain Kemudian Jangan Kita Letakkan Lilin Pada Tempat Yang Memang Terkena Udara Dingin Secara Langsung Kenapa Karena Tentunya Dengan Ini Gampang Lilin Itu Cepat Nanti Juga Nyalanya Tentunya Akan Terkait Dengan Nyalanya Kemudian Luruskan Sumbu Lilin Setelah Habis Dibakar Jadi Kalau Kita Habis Mematikan Lilin Yang Kita Gunakan Coba Sumbunya Biasanya Kadang Akan Miring Atau Kadang Akan Turun Ke Bawah Kadang Akan Miring Ke Kanan Miring Ke Kiri Ini Sebaiknya Diluruskan Saja Kemudian Untuk Mematikan Itu Juga Jangan Ditiup Karena Tentunya Kalau Ditiup Kita Juga Ada Beberapa Yang Terbawa Dari Itu Apa Kita Meniup Ini Jadi Gunakan Alat Jadi Mungkin Pakai Tangan Digibaskan Atau Pakai Alat Khususus Itu Namanya Ada Untuk Mematikan Lilin Itu Bentuknya Bentuknya Terbuat Dari Dari Besi Kemudian Bentuknya Seperti Apa Ya Seperti Tutup Gitu Tapi Ada Ada Tangkenya Jadi Nanti Kita Kita Tutupkan Ditaruh Di Atas Sumbuhnya Jadi Itu Nanti Akan Mati Sendiri Nah Ini Mungkin Sementara Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Jadi Kalau Tadi Di depan Sudah Disampaikan Bahwa Brand saya Namanya Ina Craft Candle Itu Saya Membuat Memang Masih di Rumah Kami Sendiri Di Semarang Kemudian Kontaknya Ada Di sana Di Kemudian Karena Saya Juga Ikut Apa Dulu Pada Saat Ikut UMKM Memang Pernah Ditawari Untuk Melakukan Kurasi Jadi Kurasi Produk Lilin Sehingga Alhamdulillah Bisa Masuk Ke Galeri Kreatif Kota Lama Jadi Mulai Tahun 2020 Saya Masuk Ke Galeri Kreatif Sampai Dengan Sekarang Kemudian Untuk IG Itu Ina Underscore Craft Underscore Candle Dan Saya Punya Punya Slogan Saya Itu Wangi Dan Menerangi Jadi Bisa Membuat Aroma Tetapi Juga Bisa Menerangi Nah Kemudian Ada Beberapa Contoh Contoh Lilin Yang Sudah Saya Buat Ini Yang Di Paling Atas Ujung Ke Kiri Itu Ini Adalah Lilin Yang Pertama Saya Buat Ini Pada Saat Itu Saya Mendapat Apa Mendapat Ini Ya Membuat Souvenir Souvenir Untuk Pernikahan Kemudian Yang Berikutnya Ini Contoh Contoh Lilin Hias Saya Yang Bisa Untuk Gift Atau Untuk Kalau kita Ada Saudara Ada Teman Itu Yang Ulang Tahun Bisa Kita Berikan Ini Kemudian Yang Tengah Itu Ada Lilin Yang Biasanya Adalah Semua Dari Bahan Bahan Apa Ada Ada Yang Asalnya Dari Kopi Kemudian Dari Tanaman Tanaman Kemudian Dari Bunga Bunga Itu Juga Ada Kemudian Yang Pojok Kanan Ini Adalah Juga Lilin Untuk Souvenir Pernikahan Ini Saya Buat Memang Kecil Memang Permintaannya Juga Kecil Kemudian Yang Berikutnya Yang Bawah Itu Ini Lilin Yang Tahun 2000 Trend Saya Tahun 2022 Kemarin Jadi Lilin Temanya Ocean Jadi Tema Laut Ini Saya Membuat Membuat Tema Laut Kemudian Yang Berikutnya Itu Ini Adalah Lilin Ini Dulu Di Sebagai Gift Untuk Orang Apa Ya Para Pengajar Di ITB Bandung Ini Kalau Ya Salah Ada Cukup Banyak Pesanan Yang Berikutnya Ini Masih Lilin Sovereign Pernikahan Yang Sebelah Kanan Adalah Lilin Sanan Untuk Ulang Tahun 25 Mungkin Demikian Yang Bisa Sedikit Saya Sampaikan Kalau Ada Yang Mungkin Perlu Ada Yang Ingin Ditanyakan Dipersilahkan Terima Kasih Waktu Waktu Saya Kembalikan Oke Keren Banget Sudah Ada Dari Neng Ruli Dan Juga Dari Neng Hesti Juga Halo Selamat Malam 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 Iya Mau Ganti ke HP Oh Dari Neng Erna Sudah Join lagi Baru Kebaca Ini Oke Jadi Itu dia Untuk Penjelasan Mengenai Lilin Aramaterapi Itu Keren Banget Penjelasannya Dan Untuk Slogannya Tadi Apa Neng Untuk Slogannya Mewangi Dan Menerangi Ah Iya Mewangi Dan Menerangi Ini Keren Banget Jadi Lilin Itu Bukan Hanya Untuk Menerangi Saja Tetapi Itu Bisa Memberikan Aroma Wangi Buat Ruangan Ruangan Yang Ada Lilin Aramaterapinya Yang Ditempatkan Oleh Lilin Aramaterapinya Ini Keren Banget Dan Ternyata Untuk Produk-produk Dari Neng Indah Sudah Masuk Ke Galeri Galeri Yang Di Semarang Yang Di Kota Lama Tepatnya Kalau Mungkin Kalau Kalau Di Sini Mungkin Di Semarang Paling Terkenalkan Kota Lama Biasanya Dari Luar Kata Ke Kota Lama Di Ada Galeri Kreatif Lilin Saya Ada Di Sana Oke Ini Bentuknya Tadi Cantik Cantik Ini Ada Satu Yang Jadi Fokus Saya Jadi Kalau Tadi Dari Neng Indah Sudah Menjelaskan Kalau Dari Aromaterapi Itu Tidak Boleh Dibiarkan Sampai Kita Ketiduran Terus Akhirnya Tidak Dimatikan Itu Memang Ada Dari Efeknya Tidak Atau Mungkin Untuk Menghemat Yang Yang Pertama Mungkin Untuk Menghemat Yang Kedua Mungkin Kalau Kita Kelupaan Terpidur Siapa Tahu Kita Meletakkan Di Tempat Yang Gampang Untuk Terbakar Itu Kan Juga Berbahaya Oke Jadi Memang Itu Karena Keamanan Juga Iya Oke Terus Kalau Untuk Relaksasinya Untuk Waktu Efektifnya Atau Waktu Baiknya Untuk Melaksanakan Relaksasi Itu Biasanya Sampai Berapa Menit Kalau Tadi Saya Jelaskan Kalau Di Awal Sebaiknya Kita Menyalakan Kurang Lebih Satu Sampai Dua Jam Saja Nah Itu Baru Selanjutnya Bisa Kita Mungkin Lebih Dari Dua Jam Mungkin Tidak Apa-apa Tapi Paling Kita Sekitar Sekitar Empat Jam Mungkin Kalau Kalau Sebaiknya Tidak Lebih Dari Empat Jam Oke Jadi Itu Adalah Jam Jam Yang Baik Gitu Ya Ini Dari Neng Erna Yang Bentuk Bunga Itu Pakai Catakan Sabun Yang Mana Yang Nomor 2 Yang Bentuk Bunga Yang Di Flyer Yang Di Flyer Yang Kemarin Indah Kirim Ke Saya Itu Ada Bentuk Bunga Sebentar Saya Lihat Dulu Itu Di Grup Ini Oh Iya Itu Pakai Memang Pakai Cetakan Jadi Cetakan Apa Dari Ini Cetakan 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 Kalesit Segala Itu Itu Enggak Enggak Mengeluarkannya Enggak Pecah Itu Enggak Itu Memang Tergantung Bahannya Kalau Bahan Dari Soywax Itu Mungkin Untuk Pendinginannya Kurang Lebih Sekitar 5-6 Jam Tetapi Kalau Parafin Harus Kita Biarkan Kurang Lebih Semalaman Semalaman Itu ada Sendiri Sendiri Jadi Ada Waktu Waktu Tunggunya Itu Sendiri Sendiri Berarti Yang Digambar Itu Biasanya Pecah Yang Digambar Ini Dua Kali Bikin Yang Satu Yang Di Bawah Ya Yang Bawah Ya Didempel Itu Nanti Dibolongin Untuk Sumbuh Ya Jadi Jadi Dicetakan Biasanya Agar Saya Kasih Ini Untuk Gigi Itu Apa Tusuk gigi Ya Tusuk gigi Pakai itu Kalau tidak Pakai ada Karena Kalau Tusuk gigi Kan Relatif Panjang Maupun Itu Lebih Lebih Mudah Jadi Setelah Jadi Dua-duanya Ditumpuk Terus Baru Ditusuk Ya Nanti Setelah Jadi Yang Bawah Terus Mau Yang Atas Ditumpuk Itu Pakai Kita Pakai Untuk Harus Kita Panaskan Sedikit Memanaskannya Pakai Ya Pakai Apa Pistol Pistol Itu Seperti Ya Pakai Pakai Itu Baru Ditusuk Terus Masukin Sumbuhnya Gitu Ya Kalau Sumbuhnya Pada saat Kita Buat Sudah Sudah Kita Pasang Sudah Sudah Kita Pasang Apa Sumbuhnya Jadi Belum Itu Yang Yang Di bawah Yang di bawah Sudah Sudah Kita Pasang Sumbuhnya Tapi kan Tembus ke atas Bunganya Itu Ya Yang bunganya Nanti pada saat Nyetak Diberi Tadi Tusuk Gigi Jadi Sudah Ada Lubangnya Gitu Karena Kalau Kadang Kadang Kita Itu Apa Ya Semacam Seperti yang Bahannya Parafin Kalau kita Nyetak Kemudian Kita Lubangi Dengan Apa Pelubang Pelubang Bukan tusuk Gigi Tapi pelubang Khusus Untuk Besi Itu Ya dari Besi Itu Biasanya Nanti Pecah Kadang Kalau Tidak Ya Waktunya Kurang Juga Nanti Pecah Jadi Pertama Yang Bawah Terus Sudah Dislumbu Nah Itu Kan Mau Numpukin Yang Atasnya Itu Berarti Harus Ditembusin Sumbunya Ditembusin Ke atas Iya Makanya Yang Dicetak Yang Diatas Tadi Dicetak Tapi Dicetakan Sudah Saat Setengah Istilahnya Setengah Mateng Kita Kita Tusuk Gigi Jadi Nanti Kan Ada Lubangnya Di Sana Bentar Bentar Satanya Kan Itu Dua Kali Itu Bawah Sama Atas Iya Nyambung Si Sumbunya Itu Kan Supaya Nyambung Ke Bawah Juga Iya Yang Bawah Makanya Pada Saat Membuat Sudah Dikan Ini Pakai Ada Wadah Wadahnya Kita Tempeli Tempeli Itu Sumbu Sumbu Yang Iya Diberi Biasanya Kalau Saya Sudah Ada Apa Seperti Apa Perkat Yang Dua Itu Dua Sisi Itu Pakai Itu Belum pernah Kalau yang lumpuk Itu Kalau yang Sekali Gitu Yang lumpuk Ini Yang Ada Ini kan Ada Tempatnya Ada Jarnya Jadi Bagus Bisa Dibawa Rapih Nanti Dicoba Ini Silikon Cetakannya Silikon Itu Banyak Iya Silikon Cetakan Silikon Ini Dicoba Nanti Kalau Tanya Tanya Ini Masalahnya Sumbunya Itu Yang Belum Kebayang Bisa Nyambung Kebawah Yang Di Atas Itu Dilubangi Yang Bawah Memang Sudah Sumbu Sudah Dipasang Pada Saat Membuat Dimasukin Ke Atas Sumbunya Nanti Dimasukin Ke Masukin Ke Sumbunya Terima kasih Nanti Dicoba Tapi Harus Campur Gak Ini Soiwek Supaya Agak Agak Ekonomis Atau Murni Soiwek Ini Saya Murni Soiwek Gak Cepet Habis Enggak Enggak Kalau Apa Yang Lebih Lebih Soiwek Itu Dibandingkan Parafin Lebih Hemat Maksudnya Lebih Lama Waktu Itunya Lebih Lama Lebih Lama Soiwek Dibanding Parafin Nyalanya Ya Soiwek Ada Berapa Macem Ada Macem-macem Ada Tiga Ada Beberapa Macem Salah Satunya Yang Soiwek Untuk Untuk Membuat Lilin Yang Tanpa Tanpa Wadah Yang Tanpa Wadah Itu Ada Itu Ada Namanya Saya Malah Lupa Kemudian Ada Lagi Yang Bentuk Curah Jadi Bentuk Sudah Seperti Pecahan Pecahan Itu Kemudian Ada Lagi Yang Bentuk Putiran Itu Ada Jadi Fungsinya Masing Beda Hasilnya Saya Pertanya Beli Yang Fleck Itu Yang Pecahan Pecahan Tapi Kalau Yang Seperti Pecahan Itu Untuk Membuat Lilin Yang Tanpa Wadah Tidak Bisa Maksudnya Tidak Bagus Nanti Hasilnya Jadi Harus Yang Serbuk Yang Serbuk Yang Tanpa Yang Tanpa Wadah Itu Yang Ini Apa Bentuknya Lebih Lebih Nanti Jadinya Lebih Keras Jadi Hampir Mirip Seperti Parafin Sebentar Saya Ada Contoh Bentuk Mentah Ini 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 Tadi Yang 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 Bentuk Pecah Pecah Ini Flag Ya Flag Terus Yang Ini Yang Ini Yang Nanti Bentuk Untuk Ini Tanpa Wadah Ini Yang Ini Tanpa Wadah Tapi Ada Juga Yang Serebuk Yang Lembut Yang Kayak Tepung Yang Kayak Tepung Itu Biasanya Harus Wadah Biasanya Bukan 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 Ini Bukan Soywek Tapi Asyid Itu Kalau Biasanya Yang Lembut Itu Kalau Ini Gak Ada Yang Lembut Banget Gak Ada Flag Yang Soywek Gak 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 Ada Ya Berarti Kalau Salah Beli Kalau Untuk Dicetak Mungkin Ada Yang Gak Berhasil Kalau Salah Beli Kalau Kalau Kita Misalnya Mau Nyetak Tadi Seperti Seperti Bunga Bunga Itu Tadi Kita Cetak Kita Pakai Yang Tanpangan Itu Juga Hasilnya Gampang Pecah Yang Ini Gampang Pecah Yang Tanpa Tanpa Wadah Itu Gampang Pecah Jadi Harus Yang Agak Tipis Terus Harus Gampang Pecah Jadi Harus Pakai Yang Yang Curah Itu Namanya Apa Itu Kalau Beli Aduh Saya Itu Kemal Nanti Bisa Saya Itu Ya Saya Kok Malah Nama Nama Ini Yang Cocok Buat Dicetak Buat Di Wadah Takut Salah Beli Terima Kasih Oke Ternyata Neng Erna Juga Senang Bereksperimen Untuk Lilin-lilinnya Pernah Bikin Dari Soy W Terus Disertak Tapi Ada Yang Berhasil Ada Waktu Sumbunya Itu Dicetakkan Pake Bentuk Ini Masukin Sumbunya Gimana Kok Gini Terus Ditusuk Pake Pelobang Itu Ada Yang Berhasil Ada Yang Pecah Oke Kita Ke Neng Ruli Dulu Dari Neng Ruli Kalau Sumbunya Beli Dimana Yang awet Soalnya Kemarin Beli Sumbunya Abis Jadi Pas Sampai Kelilin Mati Apinya Rekomendasi Saya itu Sebetulnya Kemarin Pernah Punya Yang Memang Bagus Bagus Banget Tapi Tapi Saat Saat Itu Memang Saya Mohon Maaf Saya Nitip Itu Beli Di Dari 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 Sana Dari Korea Jauh Tapi 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 Ada Di Sopi Itu Juga Ada Hanya Saja Memang Kualitasnya Lebih Lebih Agak Di bawahnya Sedikit Itu Yang Biasanya Warnanya Coklat Jadi Yang Katun Itu Yang Coklat Itu Warnanya Coklat Bukan Putih Kalau Putih Itu Biasanya Mereka Bukan Katun Kalau Yang Dari Kayu Cocok Buat Yang Dari Kayu Kalau Dari Kayu Nanti Ditaruh Yang Di Gelas Hanya Saja Pakai Kayu Itu Yang Saya Beberapa Kali Beli Itu Kayunya Gak Cukup Bagus Itu Saya Belum Nemu Yang Kayu Yang Pas Karena Kita Nyalakan Itu Kita Nyalakan Malah Cepat Cepat Kayunya Cepat Terbakar Semua Jadi Kayak Ngebakar Kayu Iya Itu Aja Kalau Ini Besok Yang Cocok Buat Dicetak Yang Cocok Buat Di Wadah Jadi Oke Kalau Untuk Tadi Tadi Dari Neng Erna Itu Kan Tadi Menjelaskan Bahwasannya Dari Neng Erna Pernah Coba-coba Ada Yang Jadi Atau Ada Yang Gak Jadi Juga Itu Biasanya Kalau Untuk Kegagalannya Itu Biasanya Karena Faktor Apa Aja Neng Indah Kalau Ini Ya Mungkin Pemilihan Jenis Jenis Lilinnya Itu Juga Berpengaruh Jadi Sebetulnya Kita Mau Buat Lilin Yang Tanpa Wadah Ya Mungkin Tanpa Wadah Kita Pakai Yang Bentuk Soywek Yang Curah Itu Apa Jadi Karena Lebih lentur Jadi Gampang Gampang Ini Gampang Pejet Pejet Gitu Ya Mungkin Gampang Gampang Untuh Gitu Yang Kemudian Yang Berikutnya Selain Dari Dari Jenis Lilinnya Itu Lamanya Waktu Kita Apa Ya Dari Pembakaran Kemudian Kita Kita Diamkan Itu Juga Berpengaruh Jadi Waktu Istilahnya Istilahnya Apa Ya Waktu Setelah Pemanasan Itu Jadi Setelah Pemanasan Kemudian Kita Diamkan Itu Kan Butuh Butuh Waktu Jadi Kalau Seperti Parafen Itu Sebetulnya Butuh Waktunya Yang Lebih Sekitar Semalaman Semalaman Kemudian Kalau Soywax Itu Itu Kurang Lebih Butuh Waktu Sekitar Lima Jam Lebih Cepat Ya Lebih Iya Cepat Soywax Ya Saja Saya Pernah Mencoba Karena Saya Buru-buru Saya Mencoba Saya Dinginkan Di Di Kulkas Memang Memang Itu ya Kalau Kalau Lilin yang Dalam Bentuk Cetakan Itu Hati-hati Jadi Mereka Karena Didiamkan Secara Paksa Jadi Secara Paksa Dengan Secara Cepat Itu Mereka Turun Apa Lilin itu Akan Turun Turun Suhunnya Dengan cepat Jadi Pada saat Kita Buka Dari Cetakan Biasanya Malah Malah Rusak Semua Jadi Lepas Semua Jadi Tidak Bisa Sesuai Dengan Cetakan Yang Kita Inginkan Jadi Rusak Jadi Memang Sebaiknya Memang Mendinginkan Secara Alamiah Saja Terus Yang Berikutnya Berikutnya Juga Kita Pada saat Mencetak Misalnya Mencetak Di Tempat Cetakan Itu ya Sebaiknya Kita Sudah Pada saat Menuang Kita Benar-benar Bahwa Apa Lilin itu Didiamkan Di situ Jadi Tidak Dipindah Pindah Karena Kalau memang Dipindah Pindah Biasanya Kadang Mempengaruhi Mempengaruhi Daya Rekatnya Dari Lilin Jadi Mungkin Dia Lebih Lebih Gampang Itu ya Terus Juga Ini Apa Kadang Posisinya Juga Juga Tidak Tidak Jadi Tidak Rata Juga Itu Mungkin Itu Oke Terus Kalau Apa Yang Menyebabkan Dari Lilinnya Itu Bisa Tahan Lama Neng Itu Selain Dari Sumbunya Ada Yang Lain Lagi Neng Biasanya Itu Kan Itu Ya Saya Pernah Ini Saya Juga Belum Mencoba Tapi Saya Pernah Baca Itu Diberi Ada Yang Diberi Garam Itu Bisa Memperlambat Waktunya Jadi Waktu Waktu Lilin Menyalah Itu Lebih Lama Gitu Kemudian Yang Tadi Makanya Harus Sering Kita Potong Apa Sumbunya Itu Harus Sering Kita Potong Jadi Itu Untuk 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 Memperlambat Waktu Waktu Membakarannya Karena Kalau Sumbu Tinggi Itu Terbakar Kemudian Malah Menjadi Emisi Gas Buangnya Gitu Secara Secara Apa Kesehatan Juga Malah Malah Kurang Bagus Oke Iya Tadi kan Kalau untuk Jenis-jenisnya Sendiri Kan Juga Banyak Banget Neng Indah Ya Itu Kalau Dari Neng Indah Sendiri Biasanya Itu Kan Ada Souvenir Atau Gift Dan Sebagainya Itu Biasanya Itu Pakai Yang Mana Neng Atau Apa Mungkin Bisa request Dari Customernya Kalau Saya sih Memang Rekomendasinya Pakai Soywax Tetapi Kalau itu Untuk Memang Benar-benar Benar-benar Mau kita Manfaatkan Untuk Untuk Relaksasi Tetapi Kalau Lebih Banyak Makanya Saya Membuat 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 Lilian Itu Tidak Tidak Hanya Tidak Hanya Apa Ya Seperti Tadi Jadi Ada Bentuk Misalnya Saya Pengen Membuat Membuat Untuk Hiasan Tetapi Dari Gel Karena Dari Gel Itu Bagus Jadi Natural Makanya Saya Buat Dua Kompartemen Jadi Yang Kompartemen Pertama Itu Untuk Gelnya Jadi Nanti Pasti Tidak Akan Kita Bakar Liliannya Jadi Tentunya Liliannya Nanti Tidak Akan Mengeluarkan Mengeluarkan Ini Apa Gas Buang Jadi Yang Yang Di Tengah Kompartemen Yang Di Dalam Itu Yang Isinya Soy Wax Itu Tetapi Saya Membuat Juga Atas Ini Apa Customer Permintaan Customer Request Customer Misalnya Customer Pengen Untuk Untuk Souvenir Yang Harganya Cukup Miring Tentunya Saya Juga Buatnya Tidak Sepenuhnya Pakai Soy Wax Kalau Ini Juga Nanti Malah Malah Buntung Malahan Jadi Saya Kombinasi Pakai Saya Tambahi Pilin Yang Lain Seperti Parafin Tapi Jenis Parafin Sendiri Juga Ada Jenis Yang Yang Agak Bagus Daripada Yang Biasa Dijual Lilin Untuk Penerangan Biasa Itu Ada Lagi Di Atasnya Itu Parafin Yang Cukup Cukup Apa Ya Maksudnya Dengan Dengan Nanti Lebih Aman Itu Juga Ada Jadi Premium Istilahnya Istilahnya Apa Parafin Yang Premium Ya Itu Nama Namanya Kan Yang Nggak Kita Yang Awam Kan Nggak Tahu Nama Namanya Iya Kalau Yang Saya Pakai Ini Ini Itu Parafin Wax Pada Yang Suhu 58 Ada Kodenya Yang 58 Derajat Celcius Karena Parafin Biasanya Pada Suhu Sekitar 70 Sampai 80 Tapi Ini Yang Suhu Temperaturnya Bisa Bisa Mencair Itu Pada 58 Derajat Celcius Ini Yang 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 Cukup Apa Yang Istilahnya Premium Parafin Yang Premium Berarti Harus Nanya Dulu Ke Penjual Ini Kadang-kadang Buat Penjual Kalau Kalau Nanti Itu Aja Dimana Saya Malah Lebih Enak Beli Di Apa Di Ini Sopi Atau Di Toppet Itu Karena Ada Penjelasannya Ada Keterangannya Itu Jadi Di Tempat Penjual Bahan Ini Atau Khusus Lilen Itu Ada Terus Itu Kan Di Tengah Suka Ada Lama Cekung Gitu Kan Di Tengah Ya Itu Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Makanya Apa Sumbunya Harus 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 Rendah Tapi Kalau Memang Sudah Terjadi Cekung Biasanya Bisa Diakali Dengan Kita Apa Kita Tutup Dengan Kertas Aluminium Foil Itu Kita Tutup Aluminium Foil Tapi Sumbunya Di Atas Di Sana Jadi Selama Mungkin Terus Kita Hidupkan Lilinnya Sambil Ditutupi Aluminium Foil Nanti Akan Rata Jadi Panasnya Itu Untuk Meratakan Panasnya Itu Kalau Lilin Udah Hias Itu Dibiarin Enggak Dibungkus Itu Tahan Berapa Lama Apa Berubah Nah Itu Ini Maksudnya Berubah Itu Memang Kadang Kita Ada Warna Warna Misalnya Tadi Saya Yang Atas Tadi Warna Ada Warna Kuningnya Terus Yang Bawa Putih Biasanya Memang Kalau Kita Memakai Itu Tergantung Pemwarnanya Pemwarna Pemwarna Kadangkan Ada Yang Pakai Krayon Itu Sebentar Sudah Sudah Sebentar Sudah 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 Bercampur Jadi Antara Misalnya Warna Merah Sama Warna Putih Itu Nanti Yang Putih Sudah Jadi Jadi pink Itu Biasanya Gitu Jadi Kalau Kalau Saya Memang Saya Pakai Pake Pewarna Lilin Khusus Ada Jadi Awet Warnanya Atau Iya Sama Fragrant Fragrant Oil Juga Mungkin Yang Untuk Kesehatan Harus Essential Oil Atau Iya Sebaiknya Essential Oil Tapi Kan Tadi Sudah Saya Sembilikan Itu Juga Makanya Kalau Tergantung Request Dari Customer Kita Terus Ini Satu Lagi Yang Tentang Cetakan Kalau Saya Punya Cetakan Sabun Yang Buntuknya Kayak Bunga Itu Tengkurap Ngetaknya Ada Di bawah Sebentar Seperti Ini Bentuk Bunganya Di bawah Nanti Sumbuhnya Kapan Dipasang Itu Nanti Pada Saat Setengah Mungkin Sudah Agak Membuku Sedikit Membuku Seperti Itu Itu Kasih Kita Tempel Ini Apa Nganuk Gigi Tadi Iya Ditempel Gigi Kita Masukkan Itu Jadi Sudah Sudah Cukup Itu Nanti Ditaruh Di sana Kalau Itu Tidak Bisa Mungkin Bisa Dikasih Semacam Yang Besi Pakai Pakai Nganu Khusus Untuk Itu Tapi Nanti Bawahnya Biar Tidak Biar Tidak Apa Lilin Nanti Cair Terus Nguber Itu Dikasih Nganu Dikasih Ini Kalau Mainan Anak-anak Itu kan Ada Yang Untuk Apa Buat Bentuk Bentuk Misalnya Bunga Misalnya Binatang Itu Apa Namanya Yang Warna Hijau Merah Kuning Itu Pakai Itu Lilin Bukan Lilin Apa Yang Untuk Mainan Anak-anak Itu Untuk Buat Bentuk Bentuk Itulah Bawahnya Kasih Oh Ini Play Doh Ya Pakai Itu Nanti Bawahnya Kasih Itu Nanti 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 Neng Indah Sama Neng Erna Waktunya Satu Menit Lagi So Ini Bisa Langsung Ini Bisa Langsung Mati Ya Maaf Banget Nih Iya Jadi Kita Sambung Besok Gak Apa Ya Di Telegram Kalau Udah Satu Jam Itu Bener Bener Langsung Mati Sendiri Jadi Maaf Banget Ya Dan Makasih Iya Dan Makasih Sekali Lagi Buat Neng Indah Neng Erna Neng Hesti Terima Kasih Terima 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 Di marketplace Di Ini Juga Website Kita Di www.sebiantik.shop Oke Terima 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 Selamat 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 Terima 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 Terima